Terima kasih telah menonton 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 Karena tau-tau kamu kawin lari aja sama itu orang Setelah pernikahan kita Aku tuh menemukan diriku di tempat yang aneh Karena harus ada banyak adaptasi yang harus aku lakukan Karena kan ya perbedaan yang sangat obvious ya Di antara aku sama suamiku ini Rasnya beda, terus agamanya beda Terus belum lagi age gap yang gede banget Apalagi tuh aku harus adaptasi dengan kota yang baru Yaitu Jogja Jadi kota yang baru dengan budayanya juga yang beda Terus temen-temennya juga otomatis jadi beda Akhirnya aku harus menutup mataku Supaya aku bisa melihat apa-apa lebih jelas Terus aku menyadari masa kecilku itu Ini kelihatan gak ya Nanti dia bisa berdiri dilihat gitu Atau berdiri sekarang juga kayaknya bisa dilihat Nah aku tuh terus jadi menyadari Kalau masa kecilku itu sangat steril Terus lingkungannya itu sangat terkontrol Kalau eksperimen itu tuh memang kayak Di ruangan steril, kedap udara Aku sekolahnya itu ke sekolahan swasta yang private lah Terus muridnya otomatis hampir semua itu Cina Indonesia Terus lagu yang aku kecil ketika aku Lagu yang aku dengerin ketika aku masih kecil Itu ya tipe-tipe Andri Lau kayak gitu lah Lagu pokoknya Mandarin Pop Terus TV series yang aku tonton Itu Sun Gokong, Trioko, Terus Pai Suchen Ya segitu-gitulah Dan sampe aku kursus Itu tuh murid-murid di kursusan itu Ya hampir semuanya juga Cina Indonesia Kita tahu kan Cina Indonesia itu jumlahnya Berapa gitu loh di Indonesia Persentasenya aja tuh kecil banget Jadi masa kecilku itu bener-bener kecil Kecil banget Dan di environmentku yang baru setelah menikah Aku menyadari stereotip itu menyebalkan Bukan karena si stereotip itu Mengefek aku doang ya Tapi suamiku ternyata ikut kena efeknya juga Jadi Di Jogja kan Cina Indonesia kita gak bisa beli tanah SHM Cuman bisa HGB Nah Si apa Karena suamiku nikahnya sama aku Cina Indonesia Dia ikutan gak bisa beli tanah SHM Dia tuh Kalau misalnya dia beli tanah Itu otomatis statusnya ya HGB Jadi suamiku itu kayak second hand minority Kayak second hand smoker Cuman di kasus ini dia minoritas Sebenernya sih jadi Cina Indonesia itu ada privilege-nya juga ya Gak terus-terusan kayak oh stereotip menyebalkan atau apa Ada, ada privilege-nya juga Karena pernah sekali Aku tuh lagi butuh bahan kimia Terus aku lagi sibuk Jadi aku minta tolong suamiku Eh tolong beliin dong bahan kimia ini Untuk nyelup warna kain doang Nah Aku tulisin formula Apa Formula kimianya lah Kayak persamaan kimianya segala macem Aku kasih catatan yang cukup detail ke suamiku Jadi suamiku tuh tinggal ke tokonya Ngasih si catatan itu Seharusnya terus udah selesai gitu Nah Suamiku pulang ke rumah Itu dengan tangan kosong dan setengah marah Karena ternyata dia diusir dari semua toko kimia yang dia datangi Terus udah gitu Kita emang beneran butuh bahan kimia itu kan Dan aku gak percaya Masa gak dijual sih di Jogja gitu Ini bahan kimianya gak berbahaya kok Terus aku coba Kita balik lagi ke semua toko yang dia datangi itu Tapi kali ini Aku yang nanya ke si penjaga toko Bukan si suamiku Terus Begitu aku masuk Aku nanya Aku kasih catatan yang sama ke si penjaga toko Dia tuh bisa jelasin detail banget Alasan kenapa dia gak punya bahan kimia ini di toko itu Jadi toko yang pertama yang kita datang Itu Beratako Pokoknya ada deh Beratako namanya Terus dia ngeliat si catatan kimianya Terus dia Oh ini Oh iya Kita tuh gak punya bahan ini Karena Ternyata si toko itu Dia fokusnya adalah jualan Technical Chemical compound Itu tuh jadi bahan kimia untuk membersihkan sesuatu Sedangkan yang aku butuh kan itu untuk mewarnai Kalau misalnya udah harus keluar warna Itu masuknya ke data analisis ternyata Jadi dia menjelaskan makanya kita gak punya Karena kita tuh kimia untuk membersihkan Bukan untuk data analisis yang keluar warna Oh oke Terus kita ke toko selanjutnya Di toko selanjutnya Dia tuh bisa menjelaskan juga dengan detail Alasan kenapa dia gak punya bahan kimia ini Karena salah satu compound yang untuk membentuk si bahan kimia itu Itu gampang bulukan di Jogja Dia gampang banget Berjamur Dan itu tuh kan Gak banyak demand Gak banyak orang yang perlu bahan kimia itu Jadi dia gak berani ngestok Karena takutnya dia rugi Ya Sementara aku ngobrol itu segala macem Sampai satu jam Dengan si pemilik toko Suami aku di parkiran nungguin di motor Sambil Ya mengumpat dalam hati Karena dia dikirain tuh Mau beli bahan untuk bom Sedangkan ketika mukanya Cina Yang datang ke toko itu Enggak ini gak mungkin Gak mungkin bikin bom Terus Kita akhirnya tuh sekarang Pindah dari Jogja ke Salaman Di daerah Magelang Kita udah pindah sekitar 2 tahunan Perpindahan kita dari Jogja ke Magelang Itu cukup 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 sulit lah Cukup rough Tapi juga lucu Karena di Jogja Kita tuh kan kehidupannya cukup urban Tapi ketika aku pindah ke Salaman Di Magelang itu tuh desa yang desa banget Nah jadi Kita kayak kena Semacam culture shock Karena kebiasaan orang-orangnya tuh beda Antara Jogja sama si desa yang baru ini Terus Tumbuhannya Sampai binatangnya Itu juga terasa beda Di tempat yang baru Kita tuh mendiscover Kalau ternyata Tanaman yang baru dipetik Itu tuh powerful banget Jadi kayak ampuh banget Kita pernah nyoba makan Apa namanya Jantung pisang Nah Kita coba makan jantung pisang Terus Aku Selama satu minggu setelahnya Tangan dan kakiku tuh semuanya gatel-gatel Dan bengkak Ternyata aku alergi Sama si jantung pisang ini Nah terus The other time Kita tuh mencoba untuk Motong Motong serai Seger-seger Terus udah gitu kita rebus Dijadikan minuman Ya minuman biasa lah Minuman serai Pake jahe Kayak gitu Nah suamiku ternyata Abis itu diare Selama dua hari Jadi ternyata Serai yang seger Itu tuh highly diuretic Kayak bikin Bikin menslet lah intinya Oke Set Keliatan gak Ya nanti Setelah pertunjukan selesai Di enjoy aja ya Waktu aku mulai belajar alfabet Aku selalu lupa Alfabet I Aku belajar alfabet In english Jadi Itu tuh tiap kali Ya antara aku lupa beneran Si I ini bacanya gimana Atau Aku Salah baca si I itu jadi J Karena mirip kan Nah Terus Pernah sekali Mamaku tuh udah sampe Kayak kenal lagi capek banget Terus ini anak goblok banget Baca I jadi J mulu Terus Dia ngediemin aku selama beberapa jam Itu tuh didiemin Kayak diam paling lama Yang aku rasain di hidupku Menurutku Dan sampe sekarang Aku tuh masih Masih mikirin Apa sih I I itu apa Semua adaptasi yang udah aku experience Semua perpindahan Yang aku alami juga Itu tuh semuanya untuk mencari I ini Sampai pada akhirnya Aku saking fokusnya sama I Aku lupa alfabet di samping-sampingnya Pernah sekali Di Jogja Aku sama suamiku itu Pergi ke satu famous tourist spot lah Aku jalan sendiri masuk Di parkiran Suamiku tiba-tiba didatengin sama orang Tour guide Atau teman Aku terlalu sibuk Mencari posisiku di dunia ini Sampai aku tuh lupa Kalau alfabet di pinggir-pinggirku Itu juga kan beradaptasi Terhadap aku Mungkin Aku seharusnya tuh Gandeng Tangan suamiku Terus kita jalannya bareng Supaya kita bisa jadi High H dan I Kalau kita lihat simpul ini Itu simpul tuh bukan simpul mati Kan kayak gini kan Simpulnya Aku punya pilihan Antara aku membesarkan Si loop ini Tapi simpulnya jadi makin kenceng Atau aku tarik Terus hilang semua simpulnya itu Jadi Semuanya itu Balik lagi Pilihan kita Kita mau jadi versi apa Versi kita yang seperti apa Kita mau jadi alfabet apa Dan kita ingat gak alfabet di samping-samping kita itu apa Oke terima kasih 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 Terima kasih